Cek cek yes, halo 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 welcome, balik lagi sama gue Deo, dan kayak aduh gue dalam banget nih sebenernya gak ngonten, gue sempet pensi juga main RO, lama banget dan gue balik lagi Video ini akan cukup panjang karena gue akan bahas bener-bener guide lengkap, charlorken knight, jadi gue tuh punya 2 charlorken knight, ada yang spear, ada yang two handed SPD gitu Gue akan bahas keduanya, gue gak akan bahas yang tipe tank karena gue gak pernah mainin ya Nah, gue bakal kasih timestamp untuk kalian yang gak sempet punya waktu untuk nonton semuanya, jadi kalian bisa langsung skip aja ke part yang kalian pengen nonton Check it out Nah, yang pertama gue tuh mau bahas tentang karakter lorken knight gue yang tipe ISPD atau two handed sword Mulai dari status, equipment, sampai sedu equipment, kita bahas satu-satu dan apa target gue kedepannya untuk char gue ini Nah, mungkin kalian tau, untuk pertama ya, yang paling simple, sederhana banget kita bahas tentang status Udah gak usah ditanyain lagi Sebenernya pasti full strength, sampai udah mentok, gak usah dinaikin lagi Nah, kalian mau akumulasin kemana, itu sebenernya pilihan ya Gue saranin sih ke fit sama agi sebenernya Tapi kalau kalian butuh critical, kalian bisa juga masukin ke lag Ini gue sendiri, gitu ya Kedepannya mungkin gue akan tambahin fit aja sih Untuk ngejar HP-nya gitu Ini, jadi full str, sisanya kalian sesuaikan Nah, kalau buildnya KVM atau GVG, kalian full fit aja Jadi str, sisanya fit, gak usah pake agi atau lag Gitu, oke Ini paling gampang dibahas tentang status Kedua, kita bahas dulu tentang skill ya Skill dari lorkenite ISPD Jadi ini paling enak sih Maksud gue, tipe lorkenite ini paling enak buat Kalian yang gak mau repot, pencah-pencah skill Dalam KVM, ataupun dalam hunting gitu Jadi ini seru banget ngeliatin angka-angka kritikalnya Tok-tok-tok-tok-tok-tok gitu Nah, skill lag sendiri akan fokus kepada self-buff Dan ini adalah build gue untuk lorkenite gue Terutama untuk hunting ya Untuk grinding, untuk MVP, untuk intense, semua sama sih Kecuali untuk KVM tuh beda dikit nanti Nah, apa aja yang gue ambil, ini pasti mentok ya Ini sampai recovery karena lumayan banget Dalam KVM juga penting Jadi, apa namanya Pas kita pake potion dalam KVM atau GVG Itu nge-boost skillnya gede banget Ini juga penting battle will Bakal tambahin damage setiap kali kalian pukul Sampai 10 kali Sampai 8 kali, sorry Penting ini harus full, full Nah, ini full juga Nambahin attack dari 2-handed kita Nah, ini yang cukup menarik ya Nanti gue bakal bahas dari AGI Jadi, ini emang dari AGI nambah juga sih Attack kita gitu Provoke, gue ambil syarat doang 5 Untuk bisa ambil endure Endure gue juga gak naikin 5 Gue cukup 3 aja menurut gue Karena gue cuma butuh untuk still heart Jadi, still heartnya bagus banget buat KVM Ataupun buat GVG Buat ini MVP juga bagus Karena apa? Karena dia akan ngurangin damage 22% yang diterima 22% itu gede banget ya Jadi, kayak 1 per 4 damage yang diterima Itu berkurang Nah, ini gue rencana mau naikin Mungkin sampai level 3 atau 4 lah Untuk nambahin Covation damage sama trigger time-nya Udah bakal lipat sampai dia pecah Gitu Itu Nah, gue kelewatan Magnum break itu gue fullin 10 Kenapa? Nanti gue akan jelasin khususnya Magnum break ini Karena ini skill bener-bener spesial banget ya Buat kena 2-handed Oke Ini sword speed boost Pasti full Karena untuk meningkatin SPD Mantep banget Final SPD nambah 50% Sedap Nah, ini juga mantep Dari Agi nambah efek lagi Jadi, second start kita sebenernya Agi sih Menurut gue ya Double blow apa? Double blow bisa nyerang 2 kali Gitu Gue akan fullin juga Bagus banget, emang Dan gue Ini Dia lag juga ya Nah, ini makanya Disesuaikan ya Lag sama Agi-nya Kalau udah mulai naikin Agi berat Misalnya naik poinnya di 5 Kelak Atau butuh Apa namanya Kritika lebih Itu naikin lag dulu aja Kalau SPD ada berlebih Buat agak ngegendong dikit lah Nah, ini gue fullin Kenapa gue gak ambil auto counter Bowling base Nah, yang kiri ini khusus Emang untuk spear ya Gak perlu diambil Bowling base kenapa gue gak ambil Karena menurut gue Gak signifikan bang Sangat tidak signifikan Karena itu handed Gak penting banget Menurut gue Terus buang bang waktu juga Dalam KVM Kalau kita pake bowling base Itu kan tangannya turun Ada animasinya Jadi kita gak akan Punya waktu untuk mukul Berkurang waktu kita untuk mukul Sayang sih Jadi gue gak ambil Ini pasti full Nah, ini gak ngurangin SPD Penalti ya Kalau ada PKP kok Ini full untuk naikin attack Nah, ini yang bener-bener Imbak itu skill-skill di Lord Knet sih sebenernya Ini juga imbak aura blade Wajib full karena buff Buff dari ini untuk critical Alright Nah, ini juga Nambah 1% Final crit Dari agi Gitu Jadi agi untuk Knetu Handed Sword tuh cukup bagus ya Gitu Terus Lanjutannya ini adalah Head Crush Ini skill sakit banget Attack sama 20% Crit damage loh Jadi ketika kita critical Damagenya tuh naik Setengah lah Dari yang biasanya 50% Gitu Nah, ini Emang ada chance untuk bleeding Tapi ini gak terlalu Penting sih Cuman ya Gak terlalu sakit lah Nah, itu Yang bikin sakit tuh ini In case attack dulu Persia memang critical damage Jadi ini Wajib banget Sayang dia emang Gak mungkin bisa dipakai terus Karena Berapa 15 detik ya Jadi durasi 15 detik Terus Cooldownnya tuh 40 detik Jadi Emang gak mungkin bisa dipakai terus Tapi ini bagus Untuk hunting Buat tvm Nah, ini Skill wajib buat lo ke knight Wajib banget kalian pake Kalian ambil Fulfur Karena apa Nambahin Attack 10% Attack 10% Itu gede loh Kalau misalnya Attack kalian 9000 Tambah 900 Itu gede banget Nah, ini Dan gak cuman untuk kalian Jadi untuk party kalian Full party Ini Mentokin lah Ini Bener-bener Prioritas gue Dan juga Bersek Skill imba Dimana Kalau kalian dari sekarat Kalian dari sekaratnya Sudah mati Kalian pencet bersek Darah kalian langsung Full lagi Dan Darah kalian Berapa Nambah 2 kali lipat Jadi Kalau kalian darah 200 ribu Jadi 400 ribu Dalam arti lain Berarti Knet tuh Punya 3 darah Jadi Darah pertama habis Bersek Full lagi Langsung 2 kali lipat Mantap bukan Attack nambah setengah 50% Movement speed nambah Tapi Nah, juga Dapat permanen endure Jadi gak akan mundur-mundur Untuk digaftar Kalau misalnya kena wizard Yang Pakai firewall Gitu Nah, ini gak akan Gak akan kena Gitu Tapi mengurangi Defense sama MDF 50% Gak apa Tapi ini Mantap banget Skill Ngeri lah Buat Kena two-handed Gitu Kita gak bisa ngeskill Kita gak bisa ngeskill Kita gak bisa Pakai pot Selama ini Cemen ya Bagus Not bad Nah, ini Sebenernya Skill-skill yang Cukup Conditional ya Ini dua ini Wipun blocking Mungkin kalau kalian mau KVM Kalian ambil ini KVM GVG Bagus Bisa Nangkis dan bales Serangan dari sniper-sniper Selama 5 detik Eh, selama 10 detik Sorry Cooldownnya 20 detik Jadi kalian punya cooldown 20 detik Jarak antar Pakai skill ini Nah, ini mantap banget Bisa ngeblok serangan musuh Terus bisa balikin Gitu Eh, sorry Oh, nambahin Physical Damage Bonus Kalau kita ngeblok Mantap Gitu Tapi kenapa gue lebih pd ambil ini Karena ini Cukup bagus Kalau udah full ya Level 10 Kalau level 4 sih Nggak terlalu signifikan Bener-bener kecil Nah, nambahin Tapi kalau level 10 Bagus Kenapa? Karena Setiap 1 feed Nanti kalau level 10 ya 1 feed Nambah 2 attack Ya, lumayan jadinya Gitu Ini sebenarnya skill buat Tank ya Kalau tank feednya Sampai 1000 Berarti kayak Kita nambah 2000 attack Gitu But not bad at all lah Kalau kita ambil ini Sama terakhir ini Kalian boleh Kalau gak mau ambil ini Kalian boleh full in concentration Bagus juga Kenapa? Karena kalian kasih Kayak Kasih mark gitu Ini skill khusus MVP Skill khusus Apa namanya MVP Mini Atau intense Sebenarnya bisa juga dipakai buat GVG GVG susah sih Gak bisa KVM bisa Kalau kalian mau ngincer 100 orang Misalkan kalian ngincer priest Kalian concentration ke priestnya Gitu Nambahin damage 10% Berarti di level 10 Itu nambahin damage 20% Ke 1 orang Selama 10 detik Gitu Dan kalian dapat Endure Satu party Cukup simple sih Untuk Kena Two handed SPD Fokus di buff aja sih Fokus di buff Gak usah terlalu pusing Gimana Gitu Nah sekarang Ke Pembahasan yang paling Paling Complicated Rumit Dan panjang Yaitu adalah Equipment Build Nah ini sebenarnya Prevensi Banyak orang Beda-beda ya Cuman gue akan share Build gue Dan plan gue Kedepannya gimana Nah ini Build gue Gue memutuskan Untuk pake Eco biru Kenapa Pertama Refine nya lebih gede Dia pada putih Efek refine nya Tapi dibawa emas Jadi tengah-tengah Ini Walaupun baik yang bilang Oh efeknya gak bagus Tapi menurut gue sih Gak masalah ya Karena Apa namanya Efeknya lumayan Buat grinding Yang Verosity ini Buat grinding itu lumayan Buat lawan monster Kayaknya akan Nambah total 10% Damage Karena Bunuh monster Dapet 2% Sampai Stack up to 5 Jadi 10% Damage Lumayan banget ya Nah ini gue belum Naikin ke level 50 Karena Bener-bener Mahal banget Bahannya Guys Pake Osiris Curse Dan satu Osiris Curse Itu 2000an Dan butuh 250 Osiris Curse Menangis Jadi gue akan coba Lagi kumpulin Koin gacha Gue pengen coba Try my luck Untuk langsung gacha Mungkin weapon Level 60 Nanti gue gacha Gitu Nah plan gue adalah Gue pengen Kalau gak dapet ini Level 60 Atau gak gue dapet Ini level 60 Yang cincin STR Mantap Standar banget Buildnya Biru-biru-biru-biru Dan ini adalah Apa namanya Aksesorisnya Gitu Standar lah 40 Karena ngejar Kritikal Ini juga 40 Gitu Nah gue Bentar lagi Gue bakal Jadi Mungkin untuk sementara Gue gak bakal Untuk progresar ini ya Gue gak bakal Refine dulu Jadi apa yang akan gue fokusin Gue akan fokusin Upgrade Apa namanya Upgrade awakening 4 ya Jadi ini kurang dikit lagi 60 Ini 60 Nyala Tuh Jadi gue akan upgrade dulu Sampai awakening 4 Terus kedua gue akan Enchant Awakening 2 Jadi gue udah awakening 1 ya Awakening 1 kan 18 18 Dua equipmentnya udah Udah 3 Makanya 18 Ini udah 16 Sedikit lagi Dan gue bakal Ke 2 Fokus gue Naikin ke 21 Jadi Rata 7 ya 7 7 7 Atau 8 7 6 Itu bisa 21 lah pokoknya 4 Jadi Enchant Gue Satu Disini Baju Sepatu Aksesoris 2 Ini bakal Gue Naikin ke Level Rata 7 Biar Nyalain Enchant Awakening Tier 2 Sip Gitu Paling Mentok Mentok-mentok Gue Tempa Ini Kelima Aja Dulu Yang Biru Sernyata Upgrade Ke 60 Dan Baru Eh Ini Ini dulu Upgrade Awakening 60 60 Baru Ini Ke 50 Eh Ke 60 Senjatanya Baru Gue Enchant Enchant TR2 Dimana Ini Gue ada SCR 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 Kebanyakan SCR 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 Lagi SCR Fit SCR SCR Jadi Gitu Gitu Nah Kita bahas kartu ya Kita bahas kartu Dari Ini dulu Marduk 3 Ini gue pasti Marduk 3 Standar lah ya Standar untuk Tiap Job Physical Pasti Marduk Final Physical Dimage Bonus Kenapa gue Nggak lupa KBN Maru Karena Waktu event Gue Lagi Fancy Jadi Gue Nggak Dapet Event Tapi Marduk Bagus Banget Sih Udah Gitu 3 Marduk Di Asistence gue Pakai Di Asistence gue Pakai Apa Pakai Golem 2 Sama Pakai Obeanu Gitu Gue Kayaknya Udah cukup Nyaman lah Pakai 2 3 Ini Karena Di KVM Berarti Resistance Stone gue 40% 30% Obeanu Tambah Ini Stone Resistence 40% Udah Lumayan Jadi Bikin Gue Jarang Kestun Sih Bapak Kadang Masih Suka Dan Gue Suka Gue Lagi Di Monster Yang Yang Bisa Ngestun Gue Farming Jadi Gue Suka Paling Mungkin Nanti Kedepannya Gue Mau Cari Marine Spare Untuk Gantiin Ini Untuk Grinding Sama Obeanu Satu Lagi Kalau Untuk KVM Gitu Cukup Simple Golem Golem Armor Gue masih Kosongan Ini Masih Dapat Dari Awal Awal Main Karena Apa Karena Gue Mengejar Kartu Yang 20% Nanti Di level 70an HP Nanti Tanggung Tanggung Kalau Ke Kartu Yang 12% Mati Ramahode Jadi Gue Mau Ini Loh Mau Ke Kartu Nih Ini Adalah Skepetit 20% Shoes Nya Itu Dagger Wilding 20% Clock Nya Itu Marionette Ini 60% HP Rencana Gue Ini Ntar Gue Bakal Greening Di level 20an Sampai Mati Sampai Dapat Kartunya Gitu Karena Kalau disini Hode Kan Sorry 12% Nah Kan Jauh 8% Kenapa Gue Ngejar Kartu Armor Dulu Karena Itu Makanya Gue Kejar Golem Waktu Itu Awal Main Sama Kejar Marduk Oke Untuk Kartu Di Senjata Nah Ini Menarik Gue Pake Requiem Satu Nah Ini Skeleton Worker Gue Rencana Gue Pengen Ganti Requiem Lagi Pengen Requiem Satu Lagi Jadi Dua Requiem Satu Anubis Itu Plan Gue Nah Gue Sampai Sekarang Udah 89 Gue Masih Ngehand Requiem Walaupun Udah 60% XP Karena Gue Lagi Nyari Kartunya Semoga Cepet Dapet Kenapa Gue Pake Requiem Karena Fire Enchantment Itu Imbah Banget Guys Untuk Kenaid Apa Namanya Kenaid ASPD Kenapa Pengen Liat Pengen Liat Karena Ada Yang Namanya Skill Special Yang Gue Bilang Skill Magnum Break Kita Magnum Break Nih After Casting This Kill Your Weapon Will Gain Fire Attribute Itu Pertama Jadi Senjata Kita Jadi Fire Dan Kedua Normal Attack Will Deal 20% More Damage Gila Gak Jadi Pake Magnum Break Attack Kita Nambah 20% Itu Baru Dari Efek Magnum Break 20% Selama 15 Detik Nah Kalau Kita Berubah Jadi Fire Attribute Dan Kita Pake Requiem 2 Satunya Itu Berapa 10% Berarti Kalau 2 20% Berarti 20% Pas Kita Lagi Magnum Break 20% Tambah 20% Damage Akhir Semua Dijumlahin Damagenya Semua Dari Attack Dari Kritikal Semua Dijumlahin Terus Ditambahin 40% Karena Dari Ini 2% Requiem 2 Biji 40% Itu Gila Banget Itu Imbah Banget Jadi Emang Bagus Pake Requiem Karena Itu Gitu Kenapa Gue Mas Gak Pake Requiem 3 Mungkin Kedepannya Akan Pake Requiem 3 Tapi Sekarang Anobis Karena Gue Masih Butuh Critical Nya Gitu Masih Butuh Critical Karena Ketika Butuh 110% Ini Kalo Gue Full Buff Gue Coba deh Ya Gue Matiin Dulu Ini Sama Ini Sorry Gue Demang udah Full Crit Terus Hampir Gak Ada Putih Kecuali Monster Antikrit Gede Bener Bener Udah Full Crit Crit Gue Itu Total 47 Sama 67% Berapa Itu 70 100 100 100 114% Ya 114% 47,5 Tambah 67,4 100 Sorry 109 Nah Ini Cukup Ideal 109 Jadi Bakal Create 109 Dan Gue Memang Sebenernya Itulah Yaitu Masih Pake Anubis Halusannya Tapi Gue Bakal Cari Ape Mati Requiem Gue Akan Dapetin Mau Lihat Perbedaannya Lihat Ini Kritika Berapa 37.000 Sekian Oke Ini Bukan Wodenami Itu Bukan Elemen Bukan Elemen Earth Yang Lemah Amah Api Ini Berarti Undead Itu Netral Amah Api Jadi 100% Anubis Kita Lihat Dari 36.000 37.000 Kritikal Jadi Kalau Gue Pake Mantu Merik Set 49.000 49.000 Jadi Penambahannya Signifikan Itu Requiem Baru Satu Baru Satu Kalau Dua Mantap Lagi Tuh Ya Kenapa Gue Pake Requiem Memang Ada Handed Sword Jadi Kita Gak Punya Haze Gak Punya Dex Jadi Magnum Mereka Terbatas Dalam Arti Kita Butuh Nunggu 7 Detik Sebelum Magnum Break Berikutnya Contoh Nih Ya Gue Pake Durasi 15 Detik 49.000 Nanti Detik 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 Magnum Kita Habis Dan Kita Nunggu 7 Detik Sampai Pake Lagi Detik 8 Detik 8 Detik Detik 8 Detik 8 Detik Masih Masih Oke Masih Worth it Untuk Damage Yang Gila Selama 15 Detik Toleransi Toleransi Segitu Karena Apa Karena Head Head Kerasa Juga Lama Nih Kita Head Keras Berapa Damagenya 48 Rp Bahkan Lebih Kecil Pada Kalau Kita Pake Magnum Break Gitu Kan Tadi Magnum 49 Rp 48 Rp Head Crush Dan Itu Lebih Lama Tuh Si Kita Nunggu 24 Detik Itu Yang Bikin Gue Amaze Skill Magnum Break Dan Gue Bakal Pake Elemen Fire Kita Gitu Sampai Sini Paham Ya Kita Ke Enchant 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 Itu Gue bakal Full STR Prontera Jadi Ini masih On Progress Ini bakal Full STR Untuk Senjata Ini bakal Full STR Gue bakal Ngejar Rata 7 Dulu Gue Ngemeluk Meluk Ini 7 Juga 7 Full STR 7 Sedikit Lagi 7 Ini juga Dikit Lagi 7 Semua STR Ini juga Dikit Lagi 7 Semua STR Dan Ini STR Nah Gue Akan Nisahin Satu Yaitu Talisman Kepengen Nenek Gue Adalah Gue bakal Keizloot Gue bakal Keizloot Untuk Enchant Accessories Fire Enchantment Fire Elemen Jadi Fire Damage Itu Itu Bisa Nambah Sekitar 30% Lebih Enchant Di Satu Accessories Jadi Nanti Gue 30% Enchant Dari Sini Fire Dan Juga 20% Dari Kartu Jadi 50% Fire Damage Mantep Kenapa Gue Nggak Gak Isloot Semua Karena Menurut Gue Terlalu Lama Terlalu Nggak Worth It Dan Untuk F2 Piki Gue Nggak Nggak Top Ap Itu Terlalu Lama Gue Mau Ngejar S Juga S Tiga Bagus Kok Bagus S S Gue 335 Next Step Nya Gue Sebenernya Pengen Banget Big Pakai Ganti Jadi Cincin Biru Cincin SR Biru Sini Satu Gitu Terus Mati Ring Mati Ring Mati Ring Nih Gitu Jadi Create Damage Bonus Gue Bakal Dari Sini Gue Nggak Tau Nanti Gue Harus Tes Dulu Kalau SR Gue Target SR 400 Dari Enchant 400 Lebih 450 500 Terus Gue Ganti ACC Biru SR Persen SR Persen Yang Ini SR Biru Yang Lempuh Luh Tuh Yang Glorious Sling 50 Sorry Ini 50 Gue Mau Pake Ini Gue Pengen Nepak Jadi Pes 5 Minimal Karena SR Akan Menggulung Bakal Gila Banget Tapi Gue Butuh Critical Nah Plan Gue Adalah Seperti Gini Ini Nggak Tau Ya Gue Belum Nyoba Tapi Gue Beru Kepikiran Kan Gue Kehilangan Ini Kehilangan Sekitar Satu Ini 12% Vandacrit Pertama Gue Akan Angkatnya Pake Nih Gue Belum Tau Gue Belum Harus Eksperimen Dulu Pake Mana Si Talisman Sorry Orang Kan Pake Certificate Karena Critimize Bonus Gue Rasa Gue Mau Ngejar Crit 5% Dulu Makanya Gue Akan Gue Gatau Kemungkinan Gue Akan Pake Vesper Karena Ini Final Crit Tapi Gue Masih Belum Tau Ya Gue Ngetes Dulu Nanti Gue Bakal Pake Vesper 1 Ngetes Gue Akan Gendong Damagenya Dari Dari Si Mati Ring Gitu Mati Ring Karena Mati Ring Tidak ada Final Crit Jadi Gue Baka Jarang Krit Kalau Lepas Ini Lepas Yang Ini Kalo Gue Dua Dua Lepas Dan Merti Gue Bakal Lepas Dua Ini Kan Satu Gue Mau Kincin STR Pasti Harus Lepas Nah Itu Hilang Vanacrit 12% Nah Ini Hilang Juga Vanacrit Bener Gak Gitu Jadi Mungkin Gue Akan Pake Vesper Yang Critical Di Talisman Gue Akan Pake Ini Untuk Ngincer Ini Crit Damage Bonus Petek Dan Crit Gitu Crit Damage Mantap Jadi Crit Kita Lebih Gede Lagi Nanti Karena Kita Ada 100% Crit Terus Merah Terus Tapi Ini Gue Cek Dulu Atau Ada Kemungkinan Juga Gue Gak Main Crit Damage Bonus Jadi Gue Ngangkat Si Damage Itu Dari Gue Bakal Pake 2 2 Rim Biru STR Gue Gatau Gue Coba Dulu 2 Rim Biru STR Tadi Semana Vesper Jadi Yang Dari Sana Itu Itu Sih Kesimpulannya Gue Akan Full STR Enchant Kecuali Talisman Gue Akan Fire Gitu Kalau Ini Gue Lagi Pake Yang Ini Itu Nambahin Crit Damage Bonus 14% Jadi Damage Lebih Gede 14% Pas Critical Gue Lagi Pake Ini Karena Crit Gue 110% Gitu Tapi Gue Punya Ini Level 3 Ini Ningkatin Final Crit 11% Jadi Kalau Gue Seandain Butuh Ini Urgent Banget Nih Crit Mungkin Gue Akan Pake Ini Gue Ganti Ini Kesini Karena Ini Hampir Setara Sama Satu Ini 19% Refine Plus 6 40 Adalah 12% Jadi Ngebantu Ngegendong Ini Kalau Ilang Gitu Itu Dari Shadow Equipment Terus Kedua Dari Luck Gue Bisa Naikin Terus Luck Ini Buat Ngegendong Critical Nya Gitu Ini Juga Gue Belum Naikin Nih Mystical Lifesteal Belum Mentok Juga Belum Mungkin Nanti Kayak Gitu Oke CD Ocup Kayak Apa Mau Dibahas Ini Ambil Semuanya Kalau Bisa Cuma Utamain Yang Sini Dulu Nih Empat Kanan Tidimed Bonus Final Attack Speed Dan Semuanya Disini Saya Lep Up Gak Gak Bisa Pioneer Gue Ambil Kalau Bisa Kalau Bisa Semua Mentok Bisa Semua Mentok Tapi Mungkin Ini Dulu Yang Tengah Karena Persenan Semua Lifesteal Boleh Naikin Dikit Gue Lagi Naikin Juga Nih Terus Ini Terakhir Lah Kayak Nggak butuh Juga Sih Bound Bound Pake Apa Gue Pake Ini Karena Ngingkatin SPD 62% Gila Vanilla SPD 62% Gede Banget Ini Yang Tadi Critical Gue Pake Antara Ini Damage Atau Critical Valid Ini Gue Pake Ini Double Blow Double Blow Itu Nambah Chance Untuk Trigger Itu 15% Kenapa Gue Belum Level Up Karena Belum Ada Bahan Pertama Kedua Gue Lagi Mikit Apa Gue Tunggu Ini Kebuka Level 5 Jadi Gue Simpen Bahannya Jangan Naikin Dulu Tapi Gue Tunggu Ini Karena Ini Coba Tambahin Trigger Trigger Plus Damage Coefficient Jadi Wow Mantap Sekali Itu Itu Untuk Build Lord Knight Apa Namanya Two Handed Gue Ya Semoga Bisa Memberikan Inspirasi Build Kayak Gimana Enaknya Gue Akan Coba Nih Ya Bagi Kalian Lihat Untuk Full Test DPS Ya Gue Nyalain Ini Sama Ini Gue Pakai Ini Aje Lah Ya Si Dummy Aje Bia Satisfying Gitu Lihat Semua Full Dari F2P F2P Player 63000 63000 Kalau Dodo Nyalain Headcar Sama Kenumbra 63000 Lo Guys Mau Lihat Ini Ya Potensi Maksimal Ya Kalau Build Kayak Gini Kita Pakai Yang Large Dan Earth Gile Bigfoot 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 Damage Aduh Cuma Satu Lagi Oke lah Coba Nih 140000 140000 Tuh Pukulan Critical 145000 Itu Memang Kalau Untuk Apa Namanya Idealnya Itu Satu Kartunya Drake Drake Karena Fire Atribut 15% Dan Ilangin Penalti Ke Small Atau Medium Karena Kalau LK Itu Cuma 75% Ke Medium Atau Small Jadi Dia Full Nya Itu Ke Large Jadi Gue Cobanya Ke Large Nih Kalau Potensi Maksimalnya Gitu Guys Oke Nah Pertanyaannya Mungkin Kenapa Gue Gak Pake Fakri Atau Murfi Pertama Gue Seneng Rinding Ya Jadi Gue Pake Ini Kedua Sudah Lanjut Persimah Semua Gue Capek Lagi Mau Refine Ungu Tapi Ketika Tanya Kedepannya Gimana Mungkin Walaupun Ganti Mungkin Gue Gantinya Bakal Ke Murfi Aja Sih Buat Vp 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 Vakri Kayak Males Ngumpulin Vakri Koinnya Karena Vakri Kainnya Gue Jual Semua Demi Buat Upgrade Dan Lain Lain Gitu Kalo Get Older Kan Masih Banyak Tuh Jadi Mungkin Murfi Mungkin Mungkin Cep Cep Abis Turun Kemarin Sekian Build Dari Lord Knight Two Handed Gue Oh Apa lagi Oh Pet 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 Gue pake Ini Standar Grish Hopper Kenapa Ada Crit SPD Standar Sip Itu aja Mungkin Kalo ada yang Mau tanyain Boleh Comment Di bawah Atau Diskusi Diskusi Mungkin Pernah Ada yang Pengalaman Terutama Aksesoris Pernah Gak Bikin Build Create Terus Ganti Ke Asus STR Itu Hasil Gimana Terus Pake Vesper Atau Certificate Itu Hasil Gimana Thank You Next Gue Akan Ngomongin Tentang Build Knight Spear Stay Tune Terus